Nah, kali ini kita akan mencoba untuk memeriksa relay Kebetulan ada dua tipe relay Yang biru kecil seperti ini Dan yang besar seperti ini Ini relay tipe lama Nah, yang pertama kita harus tahu dulu prinsip dari relay Kalau di relay yang tipe lama yang hitam seperti ini Itu ada diagramnya ini Diagramnya seperti ini Ini kalau saya gambarkan Jadi ini ada kumparan Kemudian disini ada Tipe plat kontaknya Nah, kumparan ini Kalau di relay kodenya Ini di 85 Ini di 86 Ini di 87 Ini di 30 Atau sebaliknya Nah, prinsipnya Jika terminal 85 dan 86 Kita beri arus listrik Maka kumparan ini akan menjadi magnet Terus Plat kontak ini akan berhubungan Jadi arus akan mengalir dari terminal 30 ke 87 Atau sebaliknya Jika arusnya diputus Rat kontak ini akan kembali ke sana Arusnya terputus Jadi sebenarnya kalau mecek relay Kita cukup memberikan arus di 85 dan 86 ini Terus kita cek dengan aku apakah 87 dan 30 berhubungan Kalau 85 dan 86 yang diberi arus Maka 87 dan 30 berhubungan Kalau arus diputuskan Maka 30 dan 87 tidak boleh berhubungan Nah, kalau disini Terlihat Ada angkanya Ini 30 85 87 Ya, 30 mesti kuning 87 Berarti yang 85 dan 86 ini Kita beri tanda Kita kasih soket Kemudian kita beri arus Ini relay 12 volt Ini harus bunyi cetik Bunyi cetik ini bukan berarti Masih bagus Bisa saja bunyi Tapi pelak kontaknya tidak berhubungan Maka dari itu kita butuh bantuan Satu latar pagi Yaitu Alvometer Kalau kita punya Kalau tidak punya Bisa pakai kabel Dan lampu Kita arahkan ke Rx1K Rx1 Kita cek dulu Apakah dia berhubungan Meskipun Ini alvonya agak Gak mati Berhubungan Kalibrasi Pada saat belum Kita colokkan di positifnya Maka 87 dan 30 ini Gak boleh berhubungan Ketika ini saya colokkan di terminal Baterai HPnya Maka 30 dan 87 ini harus berhubungan 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 Kalau saya lepaskan Dia akan putus Ngeceknya harus seperti ini Karena kalau kita hanya mengandalkan bunyi Ini kadang ngaco Kadang tidak berhubungan Meskipun Berarti relay ini masih Bagus Ini relay yang Tipe hitam Nah kalau yang kecil Gimana Warna biru ini Ini tidak ada angkanya Ini angkanya 12 Yang titik kontak Terminal 87 dan 30 Dibuat kuning semua Jadi kita tinggal Solokkan yang terminal warna putih Dan kita cek apakah ada bunyi cetip disana Nah kita tinggal cek apakah berhubungan Sebelum kita beri arus Berhubungan Tidak berhubungan Kemudian Saya beri arus Listrik Nah ini cukup sulit Berhubungan Kalau tidak Berhubungan Berarti relay ini masih Bagus Nah kalau kita Sering memeriksa relay Alangkah baiknya Kita bikin alat untuk Meriksa relay sendiri Jadi dikasih soket Tinggal tancapkan Bisa dicek relay itu Bagus atau tidak Ini tutorial bagaimana Cara memeriksa relay Yang valid Sekali lagi Kalau hanya bunyi cetik saja Itu belum tentu Berhubungan Tapi kalau kita lihat Dengan avo Ketika diberi arus Pada trina 8586 Mencetik 87 dan 30 Harus Berhubungan Itu baru kita yakin Kalau relay ini Masih Bagus Berhubungan 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 Berhubungan